Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kakek di kakek channel Bengkel Kampung Hari ini saya servis motor bit Sekalian ganti oli mesin dan oli gardan Tapi ternyata saat saya ganti oli gardan Olinya seperti ini bentuknya ya Nah ada putih-putih Mungkin sebagian teman-teman ada yang pernah mengalami hal semacam ini Jadi oli gardan warnanya berubah menjadi putih Ini disebabkan karena tercampur dengan air Nah masalahnya dimana kok bisa tercampur dengan air Biasanya selang Selang yang atas ini ada yang bocor atau yang sobek atau yang retak Nah disini terlihat ya Nah seperti ini nih terjadi retak-retak Ini sebelah sini-sini juga Nah ini sudah retak-retak Ini mengakibatkan kalau kita cuci atau kena air hujan Air pasti masuk lewat celah-celah yang ada disini Seperti ini masuk ke dalam ruang gigi rasio Dan bercampur dengan oli gardan Makanya oli gardannya berubah menjadi putih Dan berbuih Ini menyebabkan oli menjadi kehilangan daya lumas Nah begitu ya olinya sangat putih sekali Mungkin sudah cukup lama tercampur dengan air Untuk oli gardan sendiri Sebenarnya pergantiannya adalah tiap 8000 km sekali Nah jadi ini yang harus diwaspadai untuk teman-teman Terutama yang memiliki motor metik Kebanyakan terjadi Atau selangnya ini kebanyakan bocor di area-area seperti ini Nah kalau sudah seperti ini harus kita ganti Kalau ada aslinya bisa aslinya Kalau tidak ada ya selang-selang seperti ini Tidak apa-apa Ini untuk menjaga agar gigi rasio tidak rusak Nah kalau misalkan sudah tercampur air seperti ini Kita tidak segera ketahui Atau tidak segera kita ganti Bisa mengakibatkan komponen-komponen gigi rasio Maupun biring-biring ini mudah aus Terus kenapa harus diganti 8000 km sekali Kebanyakan teman-teman ada yang malas Karena saat diganti oli Ternyata olinya masih jernih masih burning Nah itu sebuah kesalahan Seharusnya meskipun oli ini jernih Kelihatannya Nilai pelumasan untuk oli ini sudah berkurang Karena dipakai secara terus-menerus ya Nah makanya harus tetap diganti Setiap 8000 km sekali Meskipun volumenya tidak akan berkurang Kecuali kalau ada kebocoran Dan karena tidak terkena imbas pembakaran dari mesin Memang kalau dari segi warna Mungkin untuk oli gear ini tidak berubah ya warnanya Dari baru sampai diganti ini tidak berubah Tapi dalam penggunaannya Nah di dalam ini kan Gear-girnya ini Meskipun sedikit Pasti akan ada keausan Nah keausan itu menghasilkan gram-gram Yang kalau tidak rutin kita buang Bersama dengan oli gaddan itu tadi Makanya gramnya ini akan Berputar di sana Bercampur dengan oli Mengakibatkan keausan yang lebih fatal lagi Nah mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya Sekedar sharing saja Sekedar mengingatkan buat teman-teman Terutama yang memiliki motor Matic Untuk selalu mengganti oli gaddan Setiap 8000 km sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!